Semakin cerah warna mainan, semakin seru. Ini sangat memuaskan. Senang bisa bertemu teman yang memiliki kesukaan yang sama. Hai, apa kabar? Tapi kalian tidak mungkin hanya ngobrol saja. Hei, aku punya hadiah untukmu. Kau baik sekali. Tapi Debbie juga membawa sesuatu. Apa isi kotaknya? Wow, apa ini untukku? Ini popit sungguhan. Keren. Aku dari dulu memang ingin mainan seperti ini. Apa yang disiapkan, Amanda? Luar biasa. Kue squishy. Banyak sekali squishy lembutnya. Oh, aku sangat suka. Tidak ada kesempatan untuk stres. Atau ada? Oh, ada tantangan baru. 24 jam. Squizzy versus popit. Ayo. Mulai dari riasan wajah. Gadis popit punya kepribadian yang ceria. Riasan wajahnya harus sesuai. Kelopak mata pelangi. Kenapa tidak? Pelangi di pipi bahkan terlihat lebih baik. Tambahkan manik-manik warna-warni pada tulang pipi. Keren. Sekarang kita butuh gaya rambut ceria. Bagaimana? Kecantikan penuh warna adalah kekuatan. Gadis squishy lebih suka warna-warna pastel. Tapi tidak ada salahnya menambahkan glitter. Begitu juga eyeliner warna-warni. Bulu mata menawan membuat penampilan dramatis. Dia kurang menambahkan awan squishy yang sangat lembut. Itu lebih baik. Tambah sedikit glitter pada bibir. Lalu tatanan rambut dengan helayan warna-warni. Kepangan warna cerah dan detail yang bisa menghilangkan stres. Sempurna. Riasan wajah cerah dilengkapi dengan penampilan ceria. Bagaimana kalau cari pakaian yang cocok? Wow, koleksi popit yang sangat banyak. Ini mimpi yang jadi nyata. Gaun popit. Itu baru unik. Tidak, jangan berhenti sekarang. Kita akan hiasi kamarnya. Oh, wow. Tanaman hias dari bola-bola. Semakin cerah detailnya, semakin bagus. Raknya sudah siap dihias. Cantik sekali. Tambah sedikit lagi. Tidak masalah kan kalau terlalu banyak? Ayo kita berfoto. Semuanya akan jadi popit. Ini tantangan kesukaan Amanda. Selimut popit. Bola-bola di dalam bola-bola. Dan masih banyak lagi popit yang mengemaskan. Keren sekali. Oh, aku hampir lupa dengan bola lampunya. Ini warna-warni juga seperti popit. Selesai. Sempurna. Setiap ditekan selalu ada gelembung. Debbie juga ingin penampilan yang baru. Wow. Gaun squishy yang lembut jauh lebih nyaman. Ada kue squishy di sandalnya yang nyaman. Tapi kamarnya perlu sedikit kelembutan. Kita bisa lakukan. Awan kapas. Lampu donat. Dan lukisan yang lezat. Mengemaskan, tapi ada yang kurang. Benar. Rak buku. Isi rak bukunya dengan squishy lucu yang banyak. Sekarang kau bisa duduk di singa sana yang empuk. Dengan bantal yang sangat empuk. Dan sangat nyaman. Kemanapun kau memandang, kau dikelilingi oleh squishy. Aku sangat suka. Popit bukan satu-satunya yang bisa menghilangkan stres. Memasak juga bisa. Dengan gaya popit tentunya. Satu, dua, tiga. Dan kue mangkuknya sudah matang. Hmm. Lezat sekali. Tambah lilin cerah untuk memeriahkan suasana. Debbie harus mencobanya. Dan juga bola-bola jeli, permen jeli beruang, dan sesuatu yang spesial. Es buah popit untuk minuman kami. Ini bisa mendinginkan minuman dan menambah warna. Wow. Temanku sudah datang. Tempat ini mengemaskan. Wow. Kerajaan popit yang sesungguhnya. Kau mau permen karet ini? Ini seperti popit biasa. Ditekan, lalu dimakan. Hmm. Lezat. Sekarang, bola-bola jeli. Kita sudah selesai makan. Sekarang bisa bersenang-senang. Yeay. Ini pesta. Tidak peduli meskipun kita hanya berdua. Kita akan bersenang-senang sepuasnya. Sekarang Amanda mengunjungi Debbie. Lapar? Oh, ini mainan. Padahal kan aku mau makan. Tenang saja. Kau bisa makan ini. Oh, astaga. Hei, tunggu dulu. Masih terlalu cepat. Mejanya kan belum siap. Hmm, kau benar. Baiklah. Sekarang sudah siap. Silakan. Ayo makanlah. Akhirnya kita makan. Nyam. Semuanya sangat lezat. Khususnya marshmallow ini. Lihat berapa banyak marshmallow yang muat di mulutku. Satu kelinci gemuk. Dua kelinci gemuk. Mereka sangat ahli dalam permainan ini. Jadi, siapa yang menang? Persahabatan kita. Bagaimana kalau kita bermain squishy? Aku mau. Mainan yang diremas, tidak banyak yang bisa dimainkan. Bagaimana kalau trik sulap? Wow. Baiklah, tangan yang mana? Hmm, yang ini? Salah. Ini dia kejutannya. Apa? Bagaimana bisa kue sebesar itu muat di kepalanmu? Itu sulap. Bukan. Ini kan hanya squishy. Wow. Benar sekali. Luar biasa. Sekarang permainan menebak Skittles. Peraturannya sederhana. Cukup tutup matamu. Aku harus sembunyikan permennya. Sudah. Kau boleh melihat. Wow. Aku tidak sabar untuk bermain. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Yeay. Debbie maju duluan. Dan dia langsung menang. Ini giliranmu, Amanda. Astaga. Ini kosong. Apa? Debbie mendapatkan permen lagi? Oh, setidaknya aku tahu di mana sisa gula-gulanya. Hei, itu kan curang. Terserah. Jika memotong-motong pop it menjadi beberapa buah, kau bisa membuat perhiasan yang sangat cantik. Atau beberapa jenis. Cincin dan anting-anting. Ini satu set pop it. Modis, warna-warni, dan trendy. Dan Debbie punya ide yang lain. Kau hanya perlu gambar yang mengemaskan dan gunting. Lipat setengah gambarnya. Gunting mengikuti garisnya. Rekatkan kertasnya dan jadikan satu. Oh, wow. Ini mengemaskan. Ayo kita buat menjadi lebih hidup. Sedikit kapas. Dan kucing kertas menjadi squishy. Ini sangat empuk. Sekarang sambutlah. Inilah Ratu Tren Pop it. Aku, aku, aku juga mau satu. Tentu saja semua orang ingin menghilangkan stres. Dan antingmu benar-benar indah. Tentu saja ini kan dibuat dari pop it. Dan semua orang melupakan squishy. Itu tidak adil. Baiklah, giliranku untuk terkenal. Benar-benar empuk. Ternyata mengubah tren itu sangat mudah. Dan itu menyebalkan. Jangan bertengkar ya. Biarkan penonton memilih yang terbaik. Yeay, persahabatan menang lagi. Oh, lihat. Tantangannya sudah selesai. Suka tantangan baru kami? Mainan mana yang lebih kalian suka? Pop it atau squishy? Tulis di komentar. Berlangganan Trum Trum Select dan tonton banyak video seru lainnya setiap hari. Sukai video ini? Klik belnya dan jangan lupa bagikan video ini pada teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.